Tak sekedar hanya membangun jalan, pelaksanaan TMMD Reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga juga melaksanakan pembangunan kesehatan di Balita yang dilaksanakan di rumah Kadus Ketapang. Dari serangkaian TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, tak sekedar membangun jalan di Dusun Sarimulyo Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Namun, serangka Mujojo ini juga ikut serta memberi penyuluhan kesehatan di Posyandu Balita yang bertempat di rumah Kadus Dusun Ketapang Desa Setempat bersama ibu-ibu bidan. Dalam kesempatan itu, pihak medis pun mengungkapkan rasa senangnya jika sudah dibantu oleh anggota Satgas. Kegiatan seluruh kesehatan itu tak terlepas dari kegiatan TMMD di bagian non-fisik. Dari pantauan di lapangan, Posyandu yang dihadiri sekitar 45 orang ini menyusun berbagai cara mulai dari penimbangan bayi, memeriksa tinggi bayi, pemberian makanan tambahan, dan lainnya. Saat diminta pendapatnya, penyuluhan kesehatan Puskesmas Linda Acilea mengaku merasa terbantu adanya kehadiran TNI ini. Linda merinci jika adanya Satgas ini, membantu imbauan-imbauan dan masukan serta informasi kepada masyarakat, khususnya bagi yang mempunyai anak Balita yang berusia dari 0 hingga 5 tahun. Pak, tentaranya cukup baik sih koordinasi dengan desa dan dengan budi dan desa, karena untuk penyelenggaraan Posyandu ini cukup baik membantu kita dalam pelaksanaan Posyandu Balita. Oh gitu, tadi sih ikut mengatur anak-anak dan orang tuanya, terus ikut membantu juga gotong-gotong untuk mempersiapkan tempatnya, juga menghibur yang ada di sini juga. Dalam kegiatan itu, ia pun dirampingi TNI untuk bisa selalu melayani masyarakat terlebih untuk sama-sama membangun kesehatan baik itu imbauan, koordinasi terkait kesehatan yang ada, khususnya di desa Ketapang ini. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.